Terima kasih telah menonton Mau ditipu, mau diselingkuhin terserah lah ya Buat saya Allah pasti akan mengirimkan orang-orang yang terbaik Sesuai dengan saya Kalau saya jadi insya Allah Saya gak suka selingkuh, saya gak suka main-main cowok Atau gak suka nipu cowok Saya pasti dapet cowok yang baik untuk saya Tapi sebaliknya kalau saya tukang selingkuh Atau saya suka nipu cowok Ya pasti saya akan dapet laki-laki penipu Tukang selingkuh gitu Kan yang dilihat dalam sebuah cerita kehidupan itu kan endingnya mbak Dan saat ini aku lagi menjalani perjalanan Yang belum tau endingnya kapan Jadi buat aku Doakan aja yang baik-baik untuk aku Yang lalu sudah berlalu Kita tutup buku menuju masa depan Kalau memang mas Angga kepingin bersilaturahmi Berteman, berkawan baik Ya mau gue silakan Ya paling tadi nanti ada Bang Sandi Karena kalau gak ada Bang Sandi Aku belum bisa kontrol diri Aku susun dengan anak-anak Kalau trauma sih Aku gak ngerti trauma itu kan gimana Tapi mungkin aku lebih agak Anyep gitu ya Maksudnya itu setiap kali ada cowok yang ngajakin Enggak mati rasa sih enggak juga Pasti ada Gimana ya mungkin kayak Bener gak nih cowok Entah jangan-jangan mau duitnya doang Ntar jangan-jangan kepingin tenar doang Kayak gitu Ntar justru aku cari-cari lelaki yang Udah deh sembunyi-sembunyi aja yuk gitu Jadi diem-diem aja dulu Nanti kalau udah nikah baru kita bisa publish gitu Enggak lah mengalir aja mbak Kalau trauma sih Aku gak ngerti trauma itu kan gimana Tapi kalau misalkan mengalir Mungkin dia mengalir Jadi ya Gatau nih bang Sandi nanti mau kenalin katanya Aku kerja Mbak bayangin ya Aku senes sampai jumat kerja pagi Malamnya ngejuri Besok sampai bang Sandi Ayo mbak Neng Sama mbak Eka Ayo mau jalan ini Mau ketemu sama ini Supaya mbak Neng terhibur gini-gini Bang Sandi ngejuri Bang Sandi syuting ini Bang Sandi Terus kata bang Sandi Terus kapan nanti ketemu jodohnya Ntar dulu nih bang Sandi Bukan gimana Maksudnya mungkin butuh waktu kali ya Aku mending kerja aja Kalau kerja nih aku bisa lupa Oh ya kerja Ada lagi kerja Jadi udah capek aku tidur Kerja lagi capek aku tidur gitu Jadi liburan itu mungkin ya hanya Orang tuaku aja kan Saya tinggal ibu satu-satunya Jadi juga imamnya aja deh Mau liburan teman Kalau aku gak bisa Aku liburan sama pasangan dong Kalau liburan kayaknya gimana ya Kan kalau liburan tuh Aku kan butuh di pelu Gak enak lah kalau liburan sendirian Kayak Bang Sandi ya Gue kan pasti kan kalau liburan kan Di luar negeri atau dimana coba Sendiri mau ngapain Mau belanja ini belanja itu Percuma punya segala sesuatunya Tapi gak ada Saya tuh cuma butuh kasih sayang aja Saya kan bilang Semuanya sudah saya dapet Saya cuma butuh kasih sayang Pengertian Merasa Gini gak sih Susah ya Ya seperti itu Yang pingin aku tuh kayak gitu Jadi Kalau kita flashback yang dulu juga Apa sih yang gak aku kasih buat kamu Angga gitu Semua udah aku kasih apa Kalo malam Cuma butuh kejujuran Kasih sayang itu doang Keterbukaan Udah ngapain Gak muluk-muluk mbak Kalau mau liat flashback kemarin-kemarin Jejak digital itu kejam Saya pagi siang malam tuh kerja Saya pagi siang malam tuh kerja Mainnya kapan Saya cuma butuh di pijet-pijet Boongan aja Boongan aja Wijet-pijet terus kemana Gitu loh Ini kan gak pulang kerja Suami dimana Istri dimana Udah deh Mending gini deh Masih terparkir Masih terparkir dalam mobil Itu apa Ya itu kan Seharga bayaran kebangsaan Saya bukan gak bisa nyetir Saya gak mungkin Kan saya udah kerja Udah catok Jadi yaudah Biarkan lagi juga Kalo kayak gitu-gitu Itu kan tugasnya laki-laki ya mbak Itu mobil di rumah Udah saya taruh di jember Beberapa bagian Jembulkan apa Untuk apa juga Gitu loh Karena saya gak ada yang Di rumah gak ada yang ngurusin Semua gak ada yang ngurusin Saya perempuan sendiri Iya keburu digugat sayangnya Kan jadi itu sudah berapa bulan ya Tiga bulan, empat bulan Saya udah pesen indan itu empat bulanan Jadi pas datang Tiba-tiba udah digugat Ya pas udah digugat Pas hari senang Aset gak Karena kalo beli Misalkan Misalkan Mau motor Mau apa Mau barang-barang mewah Harus nama dia Kalo saya gini Jadi saya gak pernah Jadi gak usah khawatir Kalo kamu pasangkan sama saya Saya akan beliin sesuai namamu sayang Jadi kalo misalkan kita pisah Gak akan mungkin ada harta gono gini Karena namamu 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 Kalo gak gitu Aku nanti bisa dateng ke tempat Dukung gak jelas Bisa kumpul sama orang-orang yang Gak bermanfaat Kan kalo mau niat kayak gitu Temenku banyak Ayo mau kurang kesini dong Ayo kita belanja kesini Ayo kita untuk apa Aku mending duduk Kerja Dapat duit Nah aku bisa membantu keluarga ku yang lain Yang memang Kan masa depan Gege ada di tangan aku Anakku tinggal satu Insya Allah kalo aku punya suami Aku planning punya anak Kalo kemarin gak punya anak Bukan karena apa Wah aku berantem terus Nah aku buka nih sekarang ya Aku berantem terus Dari dulu Bang Sandi tau Jadi kata Bang Sandi Ya udah mau gak mau Aku tunda dulu Bukan gak mau Pengen punya anak Kasian lah Ini sekarang Gege pengen Pengen kayak mas Isra Jadi kan aku harus punya duit Kayak Kayak Bang Sandi Nah kan gimana coba Kan gak ada bapaknya kan Jadi mesti aku yang kerja Buat anakku Jangan lupa like dan subscribe Sekali lagi ya Like dan subscribe Gratis lho Sub indo by broth3rmax